Oke, ya Sobat Tani kembali lagi bersama saya Bang Zaka Petani Ya, seperti biasa selalu bersama tanaman Kali ini di video ini kita akan review buah din jenis Iraki Jadi ini dulu saya beli ID nya Iraki, ya seperti ini Penampakannya, daunnya itu kayak pohon jati ya Kayak daun pohon jati, ini buahnya Sekecil ya, buah muda Dia sangat genjah, lumayan genjah ya ini Dulu saya taruh dekat pohon lain itu tidak berbuah Nah, sekarang berbuah, Alhamdulillah Dan ini penampakan buah yang matang Buahnya itu hitam Dan sangat besar dibandingkan buah mentahnya Coba ya, kita bandingkan dengan uang Nanti akan kita panen dan timbang Lalu dicicip bagaimana rasanya disini Ya, cukup kecil dibanding uang 500 Nah, jika dibandingkan dengan ini yang matang Ke pencet ya Itu ya Jadi ukurannya masih lebih besar Dibandingkan uang 500 Sangat besar Saya lihat punya teman-teman lain itu Kok kayak kecil gitu ya Ternyata besar juga ini Lebih besar dari Apa tuh Gen Jordan ya Hampir-hampir mirip lah Saya kira itu lebih kecil Oke, saya panen Bismillah Agak nempel ya ini Kuat nempelnya, bagus Ya, saya tadi kita timbang Beratnya sekitar 28 gram Tidak lagi dari dekat Seperti ini ya penampakannya Wah, ini saya selalu kepencet ini Selalu kepencet Jadi seperti ini dia ya Unik hitam Ada bintik-bintiknya Isi dalamnya belum tahu Dan saya pun belum pernah cicipnya Jadi ini untuk pertama kali juga Next, saya belah Ya Seperti ini di dalamnya Ternyata dia Ada warna Ungu ya Menempel di tangan saya Jadinya Cukup unik ya Ya, bagaimana rasanya Saya lihat di tangan Ya, seperti ini saya cicip Bismillah Saat ini rasanya disini Lumayan manis Namun Masih di bawah itu ya Masih di bawah Bronturki Dia cukup manis ini Cukup terasa manisnya Hampir mengejar Bronturki Ya, layak untuk ditanam ya Selain genjah ini Rasanya cukup oke ya Soalnya kalau jenis lain itu Kadang berubah Ini kan musim penghujan Tapi jenis ini Sudah lumayan terasa manis Tapi disini Lokasi saya Masih menang Bronturki ya Ini lumayan Hampir muda gati Oke Ya, sobat tani Mungkin hanya ini videonya Kalau lebihnya Mohon maaf ya Kalau ada kritik Dan saran Boleh di komen ya Oke Terima kasih telah menonton